Terletak di pusat kota Dallas, Texas, gedung ini menjadi saksi penembakan Presiden John F. Kennedy pada 1963. Lantai enam gedung ini diakini sebagai tempat pelaku melancarkan aksinya. Peristiwa itu memberikan dampak negatif terhadap kota Dallas. It was an unfair characterization, but it lingered as a dark cloud over this community for decades. Stephen Fagan adalah kurator The Sixth Floor Museum, yang kini menempati lantai enam bekas Texas School Book Depository, yang diakini penyelidik sebagai tempat Lee Harvey Oswald menembaki iring-iringan Presiden. The Sixth Floor Museum dibuka pada tahun 1989 dan dengan cepat menjadi tujuan wisata. The Sixth Floor Museum tidak menarik kesimpulan yang pasti tentang apa yang sebenarnya terjadi di Dallas pada November 1963. Well, the assassination, like so many other things, it's a very divisive topic. People typically arrive here knowing whether they believe Lee Harvey Oswald acted alone or whether there was a conspiracy. The Kennedy conspiracy theorists still hold a grip on the nation's psyche in some ways. That you can go to Dilly Plaza and tell yourself I've heard the story. Maybe I can piece it together a little bit myself now differently because I've seen it with my own eyes. The Sixth Floor Museum juga menyimpan arsip. Beberapa rekaman film dari pembunuhan tersebut disimpan dan dilisensikan oleh museum. Begitu pula rekaman sejarah lisan dari para saksi mata dan tokoh-tokoh kunci dalam peristiwa tersebut. Museum ini dikunjungi lebih dari 300 ribu tamu dari 133 negara setiap tahunnya. 22 November ini rakyat Amerika menandai 60 tahun sejak peristiwa pembunuhan terhadap JF Kennedy. Selain Kennedy ada tiga presiden Amerika lain yang dibunuh di tengah masa jabatannya. Yeni James Garfield, William McKinley, dan juga Abraham Lincoln. Masing-masing lokasi tempat terbunuhnya presiden ditandai dengan monumen. Sementara tempat Lincoln ditembak, yaitu Ford's Theater yang ada di belakang saya, masih berfungsi sebagai tempat pertunjukan. Dari Washington DC, Rio Tuasical dan Tim VOA. Dari Washington DC, Rio Tuasical dan Tim VOA.